Assalamualaikum Lira Waalaikumsalam, iya Bu Ya baik Kelihatannya Lira pagi ini sangat ceria Alhamdulillah Pagi ini Lira semangat Luar biasa ya Lira, kira-kira Ada yang ingin dibahas? Lira ingin membahas tentang Persiapan Tampil di acara perlombaan Storytelling lagi Kerasai, apa tujuan dari Pertemuan singkat kita pada hari ini? Tujuan dari pertemuan kita Pada hari ini, saya ingin memiliki Motivasi agar berani tampil Saat perlombaan storytelling Oh begitu Nah, situasi yang Lira rasakan saat ini bagaimana? Saat ini Lira kurang Yakin dan kurang percaya diri Oh begitu Situasi apa yang sebenarnya yang Lira inginkan? Yang Lira inginkan Sebenarnya Lira ingin tampil Penuh semangat dan percaya diri Saat perlombaan storytelling Nanti di kabupaten Benar Benar Kira-kira kalau misalnya Kita taruh skor 1-10 Itu posisi kepercayaan diri Lira itu pada posisi nomor berapa? Kalau menggunakan skor 1-10 Kepercayaan diri Lira itu untuk tampil di depan umum berada pada nomor 6 dan 7 Oh begitu Nah, apa yang menurut Lira bisa membantu Lira untuk bisa percaya diri? Sering tampil di depan kelas Bercerita dengan teman-teman Atau mempraktikan langsung dengan cermin Begitu ya Dengan banyak latihan itu bisa membuat Lira lebih percaya diri Bagaimana rasa percaya diri itu bisa terwujud? Rasa percaya diri itu bisa terwujud dengan semangat dari belajar Dan yang belajar giat Karena belajar dengan giat Serta punya semangat yang tinggi Adalah bagian dari usaha mengwujudkan rasa percaya diri Lira Oke, nah sekarang Ibu mau tanya nih Aksi selanjutnya Ada nggak gagasan ataupun ide Yang menurut Lira bisa membantu Lira untuk lebih percaya diri? Ada Lira punya rencana akan membuat belajar kelompok Dan nantinya teman-teman Lira akan menjadi auden Jadi Lira bisa mempraktikan langsung di depan teman-teman Wah, itu ide yang luar biasa Ternyata dengan belajar kelompok Manti Lira bisa tampil ya Oke Apa kriteria percaya diri yang Lira inginkan? Kriteria percaya diri yang Lira inginkan Berani dan penuh semangat Saat menyampaikan storytelling di kabupaten Oh, begitu Berani dan semangat ya Oke Bagaimana cara Lira latihan di rumah Sehingga bisa membantu Lira percaya diri? Di rumah Lira sering latihan sendiri Di rumah dengan cara merekam video saat melakukan storytelling Oh, merekam video Nanti videonya itu diperbaiki lagi Kalau misalnya ada kesalahan ya Wah, ini luar biasa Lira Dengan sering merekam Hasil dari storytelling itu Akan membuat Lira lebih percaya diri Dan lebih semangat untuk memperbaiki Hasil video kalau memang Ada kesalahan saat melakukannya Baik, sekarang ada lagi Ada enggak yang selain dari merekam itu Ada hal lain yang Lira lakukan? Ada Saya punya teman Dia sangat jago bahasa Inggris dan storytelling Nanti saya mungkin akan belajar dengannya Wah, ini ide yang luar biasa Lira Karena Lira punya teman Jadi Lira bisa Menjadikan teman itu sebagai motivasi selanjutnya Agar Lira bisa tampil dan percaya diri Untuk storytelling Wah, bagus tuh Ada kira-kira Apa yang bisa memastikan gagasan Lira itu Untuk latihan di rumah Bisa diwujudkan? Untuk menghasilkan itu Lira harus sering mempraktekan Dan merekam serta latihan di kelompok belajar Serta belajar dengan teman Oh, begitu Baik, jadi Kira-kira nih Apa yang akan Lira lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat Lira akan terus belajar di rumah Bersama teman-teman Lira Dan sering merekam video storytelling Saat Lira melakukannya Oh, baik Dan kak sosok yang Bisa membantu Lira Untuk latihan di rumah Ada Itu teman Lira namanya Ani Selain itu memang Lira juga Pandai berbahasa Inggris Jadi Lira bisa latihan bersamanya Wah, ternyata Papa Lira Guru bahasa Inggris ya Oh, iya Ani itu dia Sekolah di tempat kita juga? Oh, dia di sekolah tempat lain Dan dia pandai berbahasa Inggris ya Wah, luar biasa Ini merupakan salah satu cara Yang bisa Lira gunakan Agar Lira Mendapatkan bimbingan Ataupun latihan di rumah Baik Lira Inggris mau tanya lagi nih Kapan Lira bisa meminta mereka Untuk bisa latihan bersama Lira di rumah? Lira akan membuat jadwal pertemuan Dengan teman Lira dan mama Lira juga Dalam seminggu sebanyak tiga kali pertemuan mungkin? Wah, seminggu tiga kali ya Kalau misalnya setiap hari? Takut mengganggu Takut mengganggu Baik, itu sudah bagus Untuk jadwal pertemuan latihan Kemudian Apa yang bisa Lira rasakan Dari pertemuan kita hari ini? Dari pertemuan ini Lira termotivasi dan punya rancangan Baru untuk bisa lebih percaya diri Dalam kegiatan perlombaan story Oh, begitu Baik Apa yang bisa menjadi insight Dari pertemuan ini? Yang menjadi insight Dari pertemuan hari ini Lira memiliki semangat Baru untuk tampil di kabupaten Wah, ini luar biasa Lira ya Dengan berbicara singkat Dengan misi unit Akhirnya Lira punya motivasi baru Punya semangat baru Untuk tampil di kabupaten Baik Lira Sekarang Sudah waktunya Untuk masuk ke kelas Lira boleh Masuk ke kelas lagi Dan belajar Semangat belajar lagi Sekarang mata pelajaran akan Baik Assalamualaikum Lira Assalamualaikum Terima kasih